Apakah suku api sudah pergi? Kenapa mereka tidak bertarung? Apa yang sedang terjadi? Bukankah kuil kekacauan menghancurkan suku api? Mengapa mereka pergi? Kekuatan ilahi roh kaisar api tiba-tiba menghilang, dan auranya sangat melemah. Mustahil baginya untuk melawan kuil kekacauan, tetapi mengapa mereka bisa selamat? Apa yang sedang terjadi? Tiga negara dewa dan para ahli dari berbagai kekuatan di alam kekacauan merasa bingung. Karena kuil kekacauan telah memberikan perintah bagi suku api untuk memasuki alam kekacauan, mereka seharusnya menghancurkannya. Akan tetapi, suku flaming berhasil lolos tanpa cedera, hal yang membingungkan. Para ahli yang dikirim oleh tiga negara dewa ingin mengambil kesempatan untuk menyerang, tetapi karena roh kaisar api telah membakar tubuh ilahi tertingginya, mereka tidak berani melangkah ke alam kekacauan. Oleh karena itu, selain kuil kekacauan dan suku api, tidak seorang pun yang tahu apa yang telah terjadi. Suku api Istana suku api kembali ke alam surga abadi dan segera memperingatkan kekuatan di bawah kuil kekacauan. Dalam waktu tiga hari, selama pasukan di bawah kuil kekacauan tidak meninggalkan alam surga abadi, mereka akan dibunuh. Suku flaming secara terbuka menjadikan kuil keos sebagai musuh. Kedua kekuatan itu telah menanggalkan semua kepura-puraan keakraban. Di aula utama istana suku api, roh kaisar api dan eselon atas lainnya memasang ekspresi serius. Kekuatan sang penyihir api membuat mereka merasa bahwa dia telah bertindak berlebihan, tetapi tidak seorang pun berani mengatakannya dengan lantang. Penyihir api kini telah menjadi orang suci jalan surgawi, dan para petinggi suku api tidak berani menyinggung perasaannya. Mereka menatapnya dengan ketakutan. Penyihir, kemana saja kamu selama ini? Mengapa aku tidak bisa merasakan kekuatan sucimu? Roh kaisar api bertanya dengan bingung. Penyihir api menjawab dengan acu tak acu, Kakek, aku telah berkultivasi dengan leluhur guru jalan surgawi selama bertahun-tahun. Itulah sebabnya aku memiliki basis kultivasi saat ini. Aku belum pernah berada di alam kekacauan selama bertahun-tahun, jadi kau tidak dapat merasakan kekuatan ilahiku. Lalu apa kabar dengan kekuatan ilahi kegelapanmu? Guru leluhur jalan surgawi tidak memiliki kekuatan ilahi kegelapan. Kaisar api mengerutkan kening. Penyihir api melirik kaisar api dan berkata dengan dingin, Ayah, ini urusanku sendiri. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kau ada hubungan dengan dunia kegelapan. Apa kau ingin suku api menjadi musuh publik alam kekacauan? Tanya kaisar perang api. Musuh, sang penyihir api berkata dengan nada meremehkan, Ayah, selama suku api dapat melampaui kuil kekacauan, kekuatan mana di alam kekacauan yang berani melawan suku api kita. Iblis, karena kamu sudah menjadi orang suci dao surgawi, kamu seharusnya tidak memiliki hubungan apapun dengan dunia kegelapan. Jika leluhur dao surgawi tahu bahwa kamu memiliki hubungan dengan dunia kegelapan, dia pasti akan marah besar. Yan Feng berkata dengan serius. Tetua agung, Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Penyihir yan berkata dengan dingin, kamu hanya perlu memperkuat ras yan sesegera mungkin dan merebut posisi penguasa 10 ribu alam. Kekuatan ilahi Feng Wuchen sangat kuat, kamu tidak dapat menghadapinya, jadi aku akan menghadapinya. Pil-pil ini diberikan kepadaku oleh Ancestral Master Heavenly Dao. Pil-pil ini dapat meningkatkan ranah primal chaos heavenly venerate secara signifikan. Meskipun jumlahnya tidak banyak, pil-pil ini jelas lebih kuat daripada pil-pil yang disempurnakan oleh Grand Elder. Yang tidak diketahui sang penyihir api adalah bahwa kekuatan ilahi kegelapan dan kekacauannya tidak dapat menghadapi Feng Wuchen sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, penyihir yan melemparkan pil itu dan menghilang. Yan Wu Tian ingin mengatakan sesuatu, tetapi sudah terlambat. Kakek, apa itu dunia gelap? Mengapa aku tidak pernah mendengarnya setelah bertahun-tahun berada di Chaos Realm? Yan Wu Tian bertanya sambil mengerutkan kening. Jiwa Kaisar Api mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, dunia kegelapan adalah kekuatan yang gelap dan jahat. Kekuatannya mengerikan. Dunia ini telah ditekan oleh leluhur kekacauan primal selama puluhan juta tahun. Tidak banyak orang di alam kekacauan yang mengetahui keberadaannya. Tentu saja, kalian juga tidak tahu. Kekuatan ilahi kegelapan sama kuatnya dengan kekuatan ilahi kekacauan. Sang penyihir api pasti memperoleh kekuatan ilahi kegelapannya dari dunia kegelapan. Dengan kata lain, dunia kegelapan mungkin telah melepaskan segelnya. Apakah dunia kegelapan sangat kuat? Yan Wu Tian bertanya sambil mengerutkan kening. Yan Feng menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, sangat kuat. Di dunia kegelapan, ada iblis kuno yang kuat. Sekarang mereka seharusnya telah melangkah ke alam supremasi. Kekuatan mereka mungkin tidak kalah dari kuil kekacauan primal. Yan Wu Tian mengerutkan kening dan berkata, kekuatan gelap yang begitu kuat. Bagaimana adikku bisa mendapatkan kekuatan ilahi kegelapan? Apa tujuannya? Jiwa kaisar api mendesah dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Penyihir itu bukan lagi penyihir masa lalu. Aku tidak tahu apa yang telah dialaminya selama bertahun-tahun sejak dia meninggalkan rasian. Yan Wu Tian berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga merasa bahwa adikku menjadi sangat asing. Rasanya dia bukan orang yang sama. Matanya sangat menakutkan. Namun, aku yakin bahwa adikku masih peduli dengan rasian. Jiwa kaisar api mengangguk. Hal ini juga yang membuatnya senang. Huh, kuharap rasian tidak akan menjadi musuh publik alam kekacauan. Kalau tidak, bahkan jika mereka mendapatkan penguasa segala alam, itu tidak akan berarti apa-apa. Tetua Yan Feng mendesah. Tanpa keus realem, siapakah yang akan mendukung penguasa segala alam? Di suatu tempat yang misterius, sang penyihir api muncul. Rasian, sebuah suara kebingungan terdengar. Kemudian, seorang pria berpakaian hitam muncul. Saat melihat penyihir api, pria berpakaian hitam itu terkejut. Jadi, dia penyihir api. Kekuatan ilahi kekacauan. Kekuatan ilahi kegelapan. Ini, bagaimana ini mungkin? Pria berpakaian hitam itu terkejut saat melihatnya. Matanya membelalak lebar. Sang penyihir api berkata dengan dingin, Aku ingin bertemu leluhur Dao Ji Usuan. Setelah berkata demikian, tanpa menunggu lelaki berpakaian hitam itu pulih, sang penyihir api tiba-tiba menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, penyihir api sudah berada di ruang putih yang unik. Leluhur Dao Ji Usuan muncul di depan penyihir api. Sang penyihir api menangkupkan tinjunya dengan hormat. Penyihir muda api memberi salam kepada leluhur Dao Ji Usuan. Leluhur Dao Ji Usuan mengamati penyihir api dan tersenyum tipis. Aku tidak menyangka guru telah menganugerahkanmu sebagai orang suci jalan surgawi dan bahkan menganugerahkanmu kekuatan ilahi kekacauan. Kau bahkan berhasil memperoleh kekuatan ilahi kegelapan. Kombinasi kekuatan ilahi kekacauan dan kekuatan ilahi kegelapan pasti akan melahirkan kekuatan ilahi yang lebih kuat. Namun, kombinasi dua kekuatan ilahi itu tidak mudah. Guru menganugerahkanmu kekuatan ilahi kekacauan untuk membantumu memperoleh kekuatan ilahi kegelapan. Darah seorang perawan dapat berhasil menyatukan dua kekuatan ilahi tersebut. Aku yakin guru dan kamu telah. Wajah dingin penyihir api sedikit memerah. Dia berkata dengan hormat, Leluhur Dao Ji Usuan benar. Guru sudah bekerja keras, tetapi dia masih butuh waktu. Selain itu, guru meminta Leluhur Dao Ji Usuan untuk membuka segel sesegera mungkin untuk mendapatkan penguasa semua alam dan kekuatan ilahi kekacauan. Jangan khawatir, semuanya ada di bawah kendaliku. Leluhur Dao Ji Usuan tersenyum tipis. Momong-omong, Leluhur Dao Ji Usuan, apa kekuatan suci Feng Wuchen? Penyihir api bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur Dao Ji Usuan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku juga tidak yakin. Aku belum bisa mengetahuinya. Kekuatan ilahi ini sangat mendominasi. Kekuatan ini tidak kalah dengan kekuatan ilahi chaos dan kekuatan ilahi darkness. Feng Wuchen tidak mudah dihadapi. Kamu harus berhati-hati. Karena guru telah menganugerahkanmu sebagai orang suci jalan surgawi, maka aku dapat bekerja sama dengan suku api tanpa khawatir. Dengan kekuatan gelap dan tiga kerajaan ilahi, menghancurkan kuil kekacauan dan leluhur kekacauan tidak akan sulit. 4042. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Feng Wuchen, yang telah berkultivasi dalam cincin ilahi, telah berhasil menerobos ke alam dewa kekacauan. Feng Wuchen juga berhasil memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga di alam dewa kekacauan. Begitu Feng Wuchen berhasil menembus alam dewa kekacauan, dia dapat menggunakan mutiara ilahi yang menentang surga untuk meningkatkan kultifasinya dengan cepat. Pada saat ini, dia tengah menerobos ke alam dewa kekacauan. Feng Wuchen sekarang sudah mencapai puncak dewa kekacauan tingkat ke-9 dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan terobosan. Wah! Feng Wuchen dengan gila menyerang kemacetan itu. Tiba-tiba, terjadi ledakan. Dia menerobos. Alam dewa kekacauan tingkat pertama. Aku berhasil. Mata Feng Wuchen terbuka lebar karena kegirangan. Setelah berkultifasi dalam cincin ilahi selama lebih dari tiga bulan, dia akhirnya berhasil menerobos ke alam dewa kekacauan. Setelah menerobos ke alam kekacauan primal master ilahi agung, Feng Wuchen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh alam abadinya telah diperkuat beberapa kali. Kekuatan garis keturunan dewa naga, kekuatan ilahi purba, kekuatan primordial, dan kekuatan ilahi lainnya semuanya telah menerima peningkatan besar. Kekuatan ilahi dari alam dewa kekacauan dewa jauh dari apa yang dapat dibandingkan dengan dewa kekacauan dewa tingkat ke-9. Setelah menerobos keranah dewa kekacauan, kekuatan ilahi purba ku pasti menjadi sangat kuat, cukup untuk menekan kekuatan ilahi kegelapan. Feng Wuchen berkata dengan gembira, mutiara ilahi penentang surga telah menghabiskan banyak harta karun alamiku. Mutiara itu seharusnya dapat membantuku menerobos ke alam dewa kekacauan tingkat ke-5. Dengan itu, Feng Wuchen mengeluarkan mutiara ilahi yang menentang surga dari alam dewa kekacauan dan bersiap untuk mulai berkultifasi. Feng Wuchen, jangan tingkatkan kultifasimu dulu, kata Primordial Origin tiba-tiba. Feng Wuchen membeku dan bertanya, ada apa? Kekuatan ilahimu belum diperkuat, dan kau juga belum mengendalikan lebih banyak kekuatan ilahi primordial. Hanya peningkatan dalam kultifasimu yang membuat kekuatan ilahimu lebih kuat. Itu tidak cukup untuk mengaktifkan kekuatan ilahi primordial, kata Primordial Origin. Apa maksudmu? Kenapa aku tidak mengerti? Feng Wuchen bertanya dengan bingung. Dia sedikit bingung. Konsolidasikan kultifasimu terlebih dahulu. Kau akan tahu setelah itu. Asal mula primordial ditransmisikan. Baiklah. Feng Wuchen mengangguk, lalu memasukkan bola ilahi penentang surga ke dalam cincin penyimpanannya, lalu segera duduk bersilah untuk berkultifasi. Hanya dalam satu hari, Feng Wuchen telah berhasil mengkonsolidasikan wilayahnya sebagai master ilahi agung primal chaos. Sumber kuno. Sudah selesai. Selain sedikit peningkatan dalam kemampuan tempurku, aku tidak merasakan perubahan lain, kata Feng Wuchen ragu-ragu. Ini dia, suara sumber kuno terpancar. Mereka ada di sini. Feng Wuchen bingung. Berdengung. Pada saat ini, tubuh Feng Wuchen tiba-tiba meledak dengan cahaya kemasan yang cemerlang. Kekuatan dewa primordial yang tirani dan menakutkan tiba-tiba meletus, dan itu tidak lagi berada di bawah kendali Feng Wuchen. Ini adalah. Kekuatan dewa primordial, wajah Feng Wuchen dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan dewa kuno meletus dengan sendirinya, dan cahaya kemasan yang cemerlang menyelimuti ruang luas di dalam cincin ilahi, mengembun menjadi pusaran energi emas yang besar. Tuan, kekuatan-kekuatan dewa kuno meningkat. Mata dewa tiba-tiba terpancar. Kekuatan-kekuatan dewa kuno meningkat begitu cepat. Seru Long Senjian. Feng Wuchen tercengang saat melihat pusaran energi emas besar di langit. Dia juga bisa dengan jelas merasakan peningkatan pesat dalam kekuatan-kekuatan dewa kuno. Hanya dalam sekejap mata, kekuatan-kekuatan dewa kuno menjadi sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya, dan terus meningkat pesat. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini kekuatan sebenarnya dari kekuatan dewa kuno? Feng Wuchen tercengang, dan wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Benar sekali, tubuh fisikmu sangat kuat, dan berkaki spiritual primal chaos, kultifasimu telah mencapai master ilahi agung primal chaos, dan kau dapat mengaktifkan kekuatan sejati dari kekuatan dewa kuno. Jika itu orang lain, mereka pasti setidaknya berada di alam kaisar dewa primal. Ancient Origin menyampaikan, kekuatan sejati dari kekuatan dewa kuno telah dilepaskan. Meskipun kultifasimu masih sangat lemah dan kau tidak dapat mengendalikan banyak hal, itu pasti kekuatan sejati dari kekuatan dewa kuno. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi kegelapan dan kekuatan ilahi kekacauan primal, mereka tidak dapat melukaimu. Kekuatan dewa kuno juga dapat melahap kekuatan ilahi kegelapan, kekuatan ilahi kekacauan primal, dan kekuatan lainnya. Kekuatan dewa kuno adalah leluhur dari semua kekuatan. Anda mungkin tidak dapat membayangkan kekuatannya sekarang, tetapi Anda secara alami akan mengetahuinya di masa mendatang. Pada saat ini, kekuatan-kekuatan dewa kuno lebih dari 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan tingkat kengeriannya telah melampaui ruang lingkup imajinasi Feng Wuchen. Kekuatan sesungguhnya dari kekuatan dewa kuno sebenarnya sangat mengerikan. Feng Wuchen yang terkejut menelan ludah, dengan paksa menekan keterkejutan di hatinya, dan bertanya, bisakah saya menggunakan kekuatan dewa kuno untuk menekannya? Tentu saja, tetapi sebaiknya gunakan dengan bijak. Begitu kamu menjadi tergantung padanya, itu akan berdampak pada kultifasimu. The Ancient Origin menyampaikan. Mendengar ini, Feng Wuchen sangat gembira. Pada saat ini, sesuatu yang lebih mengejutkan Feng Wuchen terjadi. Berdengung-berdengung. Ketika kekuatan dewa kuno melepaskan kekuatan sejatinya, kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wuchen tiba-tiba meletus. Kekuatan ilahi garis darah. Feng Wuchen tercengang. Merupakan hal yang wajar jika kekuatan dewa kuno meledak tak terkendali. Tetapi apa yang terjadi dengan kekuatan ilahi garis keturunan? Mengapa meletus tak terkendali? Apa yang terjadi? Feng Wuchen sangat bingung. Tetapi pada saat ini, Feng Wuchen menemukan bahwa kekuatan ilahi garis darah sebenarnya menjadi lebih kuat dengan kecepatan yang mencengangkan. Itu benar, kekuatan ilahi garis darah meningkat. Dalam beberapa kedipan mata, kekuatan ilahi garis darah telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Feng Wuchen menatap tangannya dengan sangat terkejut, dan berkata dengan tidak percaya, kekuatan ilahi garis keturunan telah meningkat lebih dari 10 kali lipat, dan itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari garis keturunan ras naga kekacauan. Ini tidak mungkin nyata, kan? Kamu adalah penguasa kekuatan dewa kuno. Kekuatan dewa kuno melepaskan kekuatan sejatinya, dan pada saat yang sama, itu juga dapat membantumu meningkatkan kekuatan-kekuatan ilahimu. Asal kuno terpancar. Meningkatkan kekuatan-kekuatan ilahiku. Ekspresi Feng Wuchen sangat terkejut, sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Sesuai harapan. Ketika kekuatan ilahi garis keturunan dewa naga berhenti meningkat, kekuatan ilahi leluhur awal primordial segera meletus, juga meningkat dengan kecepatan yang mengerikan. Leluhur segala api, leluhur jiwa es, leluhur api air, leluhur jiwa angin, leluhur segala racun, leluhur esensi iblis, kekuatan ilahi ribuan ilusi, kekuatan ilahi tertinggi, leluhur kehancuran, kekuatan ilahi tangisan hantu, dan seterusnya, semua jenis kekuatan ilahi yang dimiliki Feng Wuchen meningkat pesat satu demi satu. Bahkan api jiwa asing pemurni dunia, api gagak, api karma sembilan neter, dan api lainnya juga meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Semua ini benar-benar mengejutkan Feng Wuchen. Baru sekarang Feng Wuchen tahu dengan pasti apa maksud ion origin ketika dikatakan dia bisa mengendalikan kekuatan yang lebih besar. Kekuatan ilahi garis keturunanku dan kekuatan ilahi peledak leluhur semua api benar-benar dapat ditingkatkan sedemikian rupa, aku merasa bahwa aku dapat bersaing dengan kekuatan ilahi kekacauan dan kekuatan ilahi kegelapan. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Ini seperti mimpi. Tuan, kekuatan ilahi Anda telah meningkat secara menyeluruh. Bahkan jika Anda tidak menggunakan kekuatan ilahi primordial, kekuatan ilahi keos, dan kekuatan ilahi kegelapan, mereka tidak dapat menekan kekuatan ilahi Anda yang lain. Asal kuno terpancar. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan kaget, terlalu mengerikan. Seluruh kekuatan ilahiku telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. 4043 Penguatan kekuatan ilahi yang mengerikan itu berada di luar imajinasi. Berbagai kekuatan ilahi Feng Wuchen diperkuat, yang semakin mengejutkan Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Semua kekuatan suci dalam tubuh guru telah diperkuat puluhan kali lipat. Seru pedang dewa naga. Bisakah kekuatan dewa primordial membantu kekuatan ilahi lainnya menjadi lebih kuat? Bukankah kekuatan dewa primordial terlalu mengerikan? Seru blutsiter. Aku tidak percaya garis keturunan Tuhan itu telah melampaui ras naga kekacauan dan rasian. Segala macam kekuatan ilahi sama kuatnya dengan kekuatan ilahi kekacauan. Seru mata ilahi. Kengerian kekuatan dewa primordial berada di luar imajinasi semua jiwa artefak. Kekuatan dewa primordial terlalu mengerikan. Tidak hanya kekuatan ilahi, tetapi kekuatan alam kehidupan abadi juga telah diperkuat. Artinya, tubuhku menjadi lebih kuat. Feng Wuchen berseru lagi. Guncangan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Tuhan, ini bukan kekuatan dewa primordial yang terkuat. Kekuatan dewa primordial yang lebih kuat belum sepenuhnya dilepaskan. Ini mungkin terkait dengan Tuhan yang menggunakan kekuatan ilahi untuk menekannya. Asal primordial ditransmisikan. Apa, bukankah ini kekuatan terkuat dari kekuatan dewa primordial? Feng Wuchen tercengang lagi dan hampir pingsan. Kekuatan dewa primordial telah diperkuat puluhan kali lipat. Kekuatan itu telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan dan tak terpahami. Tetapi ini masih bukan kekuatan dewa primordial yang terkuat. Bagaimana Feng Wuchen bisa mempercayai ini? Seberapa mengerikankah kekuatan dewa primordial? Bahkan jika Feng Wuchen memiliki 10 ribu otak, dia tidak dapat membayangkannya. Feng Wuchen menelan ludahnya karena terkejut dan bertanya, Asal mula primordial, apakah kau berbohong padaku? Kekuatan dewa primordial bisa menjadi lebih kuat. Itu sudah cukup menakutkan. Saya bisa merasakan bahwa kekuatan dewa primordial belum melepaskan kekuatan terkuatnya. Jika Tuhan tidak menggunakan kekuatan ilahi untuk menekannya, kekuatan dewa primordial pasti akan mampu meletus dengan kekuatan terkuatnya. Asal primordial ditransmisikan. Feng Wuchen menatap tangannya dengan kaget dan berkata dengan suara gemetar, seberapa mengerikan kekuatan dewa primordial saat meletus dengan kekuatan terkuatnya. Feng Wuchen sama sekali tidak dapat membayangkannya. Guru, di masa depan, ketika kultivasi guru semakin kuat, Anda seharusnya dapat menggunakan kekuatan dewa primordial yang paling kuat. Guru juga dapat mencari kekuatan leluhur primal di alam kekacauan primal. Misalnya, leluhur semua api guru seharusnya dapat merasakan keberadaan api ilahi terkuat di alam kekacauan primal. Leluhur kekuatan jiwa seharusnya juga dapat menemukannya. Kekuatan primogenitor alam kekacauan. Ekspresi Feng Wuchen berubah lagi saat dia berkata dengan kaget, alam pangu memiliki leluhur semua api, tetapi begitu juga alam kekacauan. Tampaknya tebakanku benar. Namun, alam kekacauan primal telah ada selama puluhan juta tahun. Saya khawatir kekuatan para leluhur ini berada di tangan para ahli yang sangat kuat. Tidak seperti alam pangu, alam primal keos tidak memiliki begitu banyak kekuatan ilahi leluhur primal. Bagaimanapun, kekuatan ilahi alam primal keos berasal dari alam primal keos. Orang-orang di alam primal keos hanya tahu bahwa kekuatan ilahi primal keos dan kekuatan ilahi tertinggi primal keos adalah yang terkuat. Kekuatan ilahi lainnya hanya lebih kuat dari kekuatan ilahi biasa, kata primal keos origen. Kekuatan ilahi saya sudah cukup. Saya hanya ingin menemukan beberapa kekuatan ilahi unsur dan leluhur kekuatan jiwa, tetapi itu masalah masa depan. Saya tidak punya waktu untuk mencarinya sekarang. Yang terpenting sekarang adalah meningkatkan kultivasi saya, kata Feng Wuchen sambil mengeluarkan mutiara ilahi yang menentang surga dari dewa agung kekacauan primal. Feng Wuchen menghela nafas dalam-dalam dan menekan keterkejutan di hatinya saat ia mulai menyerap mutiara ilahi yang menentang surga. Berdengung! Berdengung! Begitu dia mulai menyerap mutiara ilahi yang menentang surga, kekuatan ilahi yang mengerikan meletus dan ruang di cincin ilahi bergetar hebat. Penguasa ilahi agung kekacauan primal tahap kedua. Penguasa ilahi agung kekacauan primal tahap ketiga. Penguasa ilahi agung kekacauan primal tahap keempat. Penguasa ilahi agung kekacauan primal tahap kelima. Penguasa ilahi agung kekacauan primal tahap keenam. Saat ia dengan panik menyerap kekuatan mutiara ilahi yang menentang surga, kultivasi Feng Wuchen melonjak seperti roket. Dalam sekejap mata, ia menembus tahap kelima dan mencapai tahap keenam dari alam Dewa Agung Primal Chaos. Guru, selamat karena telah berhasil mencapai tahap keenam dari alam Dewa Agung Kekacauan Primal. Pedang Dewa Naga dan jiwa artefak lainnya mengucapkan selamat kepadanya dengan hormat. Aku berhasil melewati lima tahap sekaligus dan langsung menembus tahap keenam dari alam Dewa Agung Primal Chaos. Feng Wuchen tertawa gembira, mutiara ilahi yang menentang surga tidak pernah mengecewakanku. Itu terlalu kuat. Sayang sekali kekuatan ilahi primordial tidak membantuku meningkatkan kultivasiku. Kalau tidak, aku mungkin telah menerobos ke alam Dewa Agung Kekacauan Primal. Guru, menerobos ke alam Dewa Agung Kekacauan Primal semudah menyantap hidangan. Hanya butuh waktu, kata primordial origin. Feng Wuchen masih memiliki sejumlah besar batu kekacauan darah merah, yang lebih dari cukup bagi Feng Wuchen untuk menerobos ke alam Dewa Agung Kekacauan Primal. Setelah aku menstabilkan alamku, Doppelganger Roh Primordialku akan terlebih dahulu mengolah kekuatan jiwa dan menerobos ke alam Dewa Agung Primal Chaos. Baru setelah itu aku akan mampu memurnikan mutiara ilahi yang menentang surga dari alam Dewa Agung Primal Chaos, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Peningkatan kultivasi Feng Wuchen sudah cukup mengerikan. Alam seorang alkemis berkembang perlahan dan membutuhkan lebih banyak waktu. Kalau bukan karena bantuan kristal Primal Chaos dan batu sumber jiwa, Feng Wuchen mungkin tidak akan bisa menerobos ke alam Dewa Agung Primal Chaos secepat ini. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dan merasakan kekuatan ilahi yang mendominasi dan menakutkan di tubuhnya. Dia tertawa gembira, Kultifasiku telah menembus lima tahap berturut-turut. Kekuatan ilahiku semakin kuat. Dengan tingkat kultifasi Feng Wuchen saat ini, bahkan jika dia tidak menggunakan kekuatan ilahi purba, dia tidak akan terkalahkan melawan siapapun yang berada di bawah alam Dewa Agung Kekacauan Primal. Jika dia menggunakan kekuatan ilahi primordial, Feng Wuchen yakin bahwa dia dapat melawan Dewa Agung Kekacauan Primal. Tentu saja, ini mengacu pada kekuatan tempur kekuatan ilahi, bukan penindasan. Jika itu adalah penindasan, Dewa Tertinggi tidak ada apa-apanya di hadapan Feng Wuchen. Feng Wuchen tertawa gembira, Aku benar-benar ingin mencari lawan untuk menguji kekuatan tempurku saat ini. Namun, sekarang bukan saatnya. Saudara Yan dan Loahwater seharusnya telah berhasil menembus alam Dewa Agung Primal Chaos. Sudah saatnya membawa binatang api misterius Primal Chaos kembali untuk membantu mereka. Ledakan Berbicara tentang ini, Feng Wuchen tiba-tiba teringat sesuatu. Dengan sebuah pikiran, leluhur segala api diaktifkan. Itu memancarkan aura yang sangat mendominasi. Nenek Moyang semua api telah melampaui binatang api ilahi kekacauan Primal. Tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghancurkan suku Yan. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Dentuman Dengan satu pikiran, api hitam dan api jiwa pemurni dunia diaktifkan. Api hitam dan ungu menyala di telapak tangan kiri dan kanannya. Api hitam dan api jiwa pemurni dunia telah mencapai level api ilahi Primal Chaos. Api sembilan nether dan api hijau aku seharusnya hampir sama. Aku bisa memberikannya kepada saudara Yan dan api ilahi Loahwater sendiri. Binatang api misterius Primal Chaos tidak perlu membantu. Lagi pula, ia masih harus menyelidiki dunia gelap. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Feng Wuchen telah memutuskan untuk memberikan sembilan nether fire kepada Yan Wushuang dan Yan Loahwater. Bahkan jika tidak sekuat api ilahi kekacauan Primal, itu tidak akan jauh lebih lemah. Itu pasti akan menghancurkan kekuatan ilahi api Yan milik suku Yan. Dengan pikirannya, Feng Wuchen menarik diri dari cincin ilahi. Aku penasaran apakah suku Yan telah menyentuh kekuatan di bawah istana ilahi Primal Chaos. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk senyum berbahaya. 4044 Suku Yan telah memberi perintah. Dalam waktu tiga hari, jika pasukan di bawah kuil kekacauan tidak meninggalkan domain abadi surgawi, mereka akan dibunuh. Sepuluh hari telah berlalu, jika suku Yan tidak bercanda, mereka pasti sudah bergerak. Sebelum Feng Wuchen mengasingkan diri, dia juga telah memberikan perintah bahwa jika suku Yan berani menyentuh kekuatan di bawah kuil kekacauan, mereka akan dibunuh. Jika tidak ada yang salah, pertempuran besar akan terjadi. Suara mendesing. Dengan satu pikiran, teknik seribu ilusi digunakan. Feng Wuchen muncul di aula utama dalam sekejap mata. Tuan Muda, Kaisar Langit Kuno dan Ni Wuhun awalnya tertegun, lalu mereka membungku hormat. Salam, Tuan Muda. Para tetua, silakan berdiri. Tidak perlu lagi formalitas seperti itu di masa mendatang. Feng Wuchen tersenyum tak berdaya dan memberi isyarat kepada Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya untuk berdiri. Terima kasih, Tuan Muda. Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Bagaimana dengan domain surgawi abadi? Apakah suku Yan sudah bergerak? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Kaisar Langit Kuno berkata dengan hormat, Tuan Muda, suku Yan telah bergerak. Pasukan di bawah kuil kekacauan di wilayah abadi surgawi diserang oleh suku Yan dan pasukan yang tunduk kepada mereka. Ada banyak korban. Aku sudah mengirim pelindung King Tian dan pelindung Suan Liu ke wilayah abadi surgawi. Pelindung Chaos juga mengirim pelindung Dewa Perang, tetapi tidak ada kabar dalam beberapa hari terakhir. Feng Wuchen menganggup dan mencibir. Suku Yan benar-benar berani bergerak. Mereka benar-benar tidak menaruh perhatian pada kuil Chaos. Penyihir Yan ini benar-benar sombong dan angkuh. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tidak akan membayangkan bahwa seorang wanita bisa begitu sombong dan angkuh. Q Sui Tianying melirik Feng Wuchen dan berkata dengan hormat, Tuan Muda, penyihir Yan adalah gadis suci dao surgawi yang dianugerahkan oleh Patriark Dao Surgawi. Kami tidak takut melawan suku Yan, tetapi kami tidak dapat menyentuh penyihir Yan. Tetua ketiga benar, Tsu Ge King Feng berkata dengan serius, Patriark Dao Surgawi bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu. Dalam hal senioritas, dia adalah paman bela diri leluhur. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Guru leluhur dao surgawi memang bukan orang yang bisa kita provokasi, tetapi dunia kekacauan bukanlah dunianya. Penyihir wanita Yan dapat melakukan apapun yang dia inginkan di dunia kekacauan, jadi bagaimana mungkin kita bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun. Jika guru leluhur dao surgawi tidak mendisiplinkannya dengan benar, maka aku akan membantunya mendisiplinkannya. Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, ekspresi Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya menjadi sangat serius. Mereka diam-diam khawatir. Melihat betapa khawatirnya Kaisar Langit Kuno dan yang lainnya, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Para tetua, tidak perlu khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Aku harus memberikan penghormatan kepada guru leluhur dao surgawi, tetapi itu tergantung pada apa yang dia lakukan. Jika dia mengabaikan keberadaan kita dan menuruti penyihirian, maka tidak ada ruang untuk diskusi. Aku akan pergi ke Heavenly Immortal Domain untuk melihatnya. Aku harap Flame Rache tidak bertindak berlebihan. Dengan itu, Feng Wuchen menghilang. Penatua agung, ini bukan masalah kecil. Leluhur dao surgawi bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu, kata seorang Primal Chaos Heavenly Venerate dengan panik. Perkataan Tuan Mudahol ada artinya. Kaisar Langit Kuno berkata dengan sungguh-sungguh, Alam Kekacauan Primal adalah dunia yang diciptakan oleh leluhur Kekacauan Primal. Kita harus memberikan penghormatan kepada guru leluhur dao surgawi, tetapi kita tidak bisa membiarkan penyihirian melakukan apapun yang diinginkannya. Ni Wuhun menganggup dan berkata, jika leluhur dao surgawi tidak mendisiplinkannya, maka itu sama saja dengan mengabaikan kuil Primal Chaos dan leluhur Primal Chaos. Jika saatnya tiba, tidak ada ruang untuk diskusi. Satu jam kemudian, Feng Wuchen tiba di domain abadi surgawi melalui formasi teleportasi. Kecepatan seorang Chaos Great Divine Lord tingkat ke-6 memang menakjubkan. Feng Wuchen tertawa gembira, kuil Chaos sangat jauh dari formasi teleportasi domain Chaos. Dulu, butuh waktu beberapa jam. Feng Wuchen hanya butuh waktu satu jam untuk menerobos ke Chaos Great Divine Lord tingkat ke-6. Ares yang haus darah, siapa yang ada di domain surgawi abadi? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Melapor kepada Tuan Muda Balai, Dewa Perang Api dan Dewa Perang Angin berada di wilayah surgawi abadi. Aku mengikuti perintah pelindung terhormat untuk menyelidiki kekuatan gelap secara diam-diam, jawab Ares haus darah dengan hormat melalui transmisi suara. Dewa Perang Api, di mana kamu? Bagaimana situasinya sekarang? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Melapor ke Tuan Muda Balai, saya berada di Istana Surgawi Abadi Primal Chaos. Suku Api telah melancarkan serangan ketiga mereka. Mereka telah mengirimkan para ahli Primal Chaos Heavenly Venerate, Dewa Perang Api melaporkan dengan hormat melalui transmisi suara. Serangan ketiga, Suku Api berani mengirim orang untuk mengejar pengawal Dewa Perang. Mereka cukup berani. Dewa Perang Api, bunuh siapapun yang berani menyerang. Aku akan segera datang, perintah Feng Wuchen. Niat membunuh yang ganas terpancar dari matanya yang hitam pekat. Dimengerti, Dewa Perang Api menjawab dengan hormat melalui transmisi suara. Feng Wuchen sudah mengendalikan kekuatan Dewa Kuno yang mengerikan dan dapat menekan penyihir api kapan saja. Dia sama sekali tidak takut pada Suku Api. Suku Api, mari kita lihat berapa lama kau bisa bersikap sombong. Jika leluhur Jalan Surgawi tidak peduli, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Penyihir api, aku tidak akan memanjakanmu, Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dia menggunakan teknik ilusi dan bergegas ke Istana Surgawi Abadi Primal Chaos. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia berada di domain Surgawi Abadi, kekuatan ilahi abadi milik Feng Wuchen telah merasakan esensi jiwa Dewa Perang Api dan yang lainnya. Pada saat itu, pertempuran besar telah dimulai di langit di atas Istana Surgawi Abadi Primal Chaos. Dewa Perang Api, Dewa Perang Angin dan para ahli Istana Surgawi Abadi Primal Chaos terlibat dalam pertempuran hidup dan mati yang sengit dengan para ahli Suku Api. Ledakan, 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 berdengung, berdengung. Riak energi yang mengerikan terus-menerus menyapu. Ruang dalam radius beberapa ratus ribu zang telah runtuh sepenuhnya, menjerumuskan tempat itu ke dalam kegelapan. Suku Api telah mengirimkan delapan Primal Chaos Heavenly Venerate, puluhan Divine Emperor, dan puluhan Primal Chaos Emperor. Itu adalah barisan yang mengerikan. Mereka berencana untuk memaksa pasukan Istana Ilahi Primal Chaos keluar dari domain Surgawi Abadi. Tuan Muda Balai telah memerintahkan agar siapapun dari suku Api akan dibunuh. Dewa Perang Api berteriak dengan ganas dan melepaskan niat membunuh yang ganas. Dewa Perang Angin mencibir dan berkata, Tuan Muda Allah sudah memberi perintah. Saudara-saudara, maju terus. Santo Jalan Surgawi telah memerintahkan itu. Siapapun dari Istana Dewa Kekacauan Primal yang berani ikut campur akan dibunuh. Seorang pemuja Surgawi Kekacauan Primal tingkat 7 dari suku Api berteriak dengan marah. Dia sama sekali tidak takut pada pengawal Dewa Perang. Dewa Perang Api, suku Api tidak lagi seperti dulu. Kami memiliki leluhur Jalan Surgawi di belakang kami. Jika kau berani melawan suku Api, kau sama saja dengan mencari kematian. Bahkan leluhur Kekacauan Primal tidak akan bisa menyelamatkanmu. Seorang pemuja Surgawi Kekacauan Primal tingkat ke-6 mencibir dengan jijik. Suku Api memang takut pada pengawal Dewa Perang dari Istana Ilahi Primal Chaos di masa lalu. Namun sekarang berbeda. Bahkan jika kami membunuhmu, Istana Ilahi Primal Chaos tidak akan berani melakukan apapun pada suku Api, ejek pemuja Surgawi Primal Chaos tingkat 6 lainnya. Dewa Perang Api mengerahkan seluruh kekuatannya dan berkata dengan garang, Kebetulan sekali kami, pengawal Dewa Perang, juga ingin menguji kekuatan para ahli pemuja Surgawi suku Api. Jangan menahan diri lagi. Tunjukkan kepada kami kemampuan kalian yang sebenarnya. Para pengawal Dewa Perang hanya mengirim delapan Dewa Perang. Bukankah kalian terlalu meremehkan suku Api? Seorang Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat 7 berkata dengan dingin. Bibir Dewa Perang S melengkung membentuk senyum ganas dan berkata, Sekarang, kalianlah yang meremehkan pengawal Dewa Perang. Menurutmu, pengawal Dewa Perang itu lemah. Pada saat itu, seringai Feng Wuchen terdengar dari kehampaan. Formasi Dewa Perang. Buka, teriak Feng Wuchen. 4045. Berdengung-berdengung. Sebuah susunan emas muncul di bawah kaki masing-masing dari delapan Dewa Perang. Kekuatan tempur dari delapan penjaga Dewa Perang langsung melonjak. Dalam sekejap, kekuatan tempur delapan Dewa Perang meningkat satu tingkat. Beberapa penjaga Dewa Perang tingkat Kaisar Dewa Cautik telah mencapai tingkat Cautik Heavenly Venerate. Pada saat yang sama, sebuah susunan emas muncul di bawah kaki kepala Ola, para tetua, dan para ahli lainnya. Kekuatan tempur mereka melonjak. Terima kasih, Tuan Muda, Dewa Perang Api dan yang lainnya terkejut dan gembira. Terima kasih, Ketua Ola Muda, Ketua Ola Surgawi Abadi dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Semua orang di Cautik Heavenly Immortal Hall terkejut dan bersorak kegirangan. Kepala Ola Muda dari Cautik Divine Hall memiliki susunan yang sangat kuat. Kekuatan tempur Dewa Perang Api dan yang lainnya meningkat satu tingkat. Para pemuja Surgawi Cautik dari Klanian membelalakan mata mereka karena terkejut. Kekuatan tempur orang-orang Balai Abadi Surgawi juga meningkat. Kekuatan tempur Kaisar Dewa Cautik tingkat 9 meningkat ke tingkat Cautik Heavenly Venerate. Susunan apakah ini? Bagaimana ini mungkin? Susunan apa yang dapat membantu para ahli tingkat Venerate Surgawi dan Kaisar Dewa meningkatkan kekuatan tempur mereka? Para ahli suku Yan semuanya dalam keadaan terkejut. Feng Wuchen sebenarnya memiliki susunan yang dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Formasi yang begitu mengerikan dan kuat itu belum pernah terdengar sebelumnya. Kekuatan tempur ke-8 Dewa Perang itu setara dengan mereka. Sekarang kekuatan tempur mereka telah meningkat satu tingkat, bagaimana mereka bisa menandingi mereka? Feng Wuchen muncul di atas istana Master Aola Surgawi Abadi yang kacau. Dia memandang kelanian di kehampaan dan mencibir, sekarang kamu tidak merasa lemah, kan? Bunuh mereka semua, Feng Wuchen memerintahkan dengan dingin. Sesuai perintahmu, Dewa Perang 8 Divisi meraung dengan penuh hormat. Gelombang niat membunuh yang mengerikan membumbung tinggi ke langit, mengguncang jiwa orang-orang. Dewa Perang Api berkata dengan ganas, bunuh. Ledakan, dentuman, dentuman. Delapan Dewa Perang melepaskan kekuatan ilahi unsur mereka pada saat yang sama. Tubuh mereka berubah menjadi delapan baut petir saat mereka melesat keluar. Dewa Perang Api awalnya adalah seorang Cautic Heavenly Venerate tingkat ke-6. Kekuatan tempurnya mencapai tingkat ke-7. Dengan dukungan arai, ia sebanding dengan seorang Cautic Heavenly Venerate tingkat ke-8. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Dewa Perang Angin dan yang lainnya telah mencapai level Cautic Heavenly Venerate tingkat ke-7. Bunuh, teriak Master Istana Surgawi Abadi. Suaranya mengguncang langit, dan moral Istana Surgawi Abadi meningkat pesat. Pemimpin Primal Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-7 meraung, bunuh. Pertarungan hebat kembali terjadi. Para pengawal Dewa Perang dan para ahli Istana Surgawi menyerang dengan sekuat tenaga. Semua jenis seni kekacauan purba yang kuat muncul satu demi satu. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Mantra Primal Chaos bertabrakan dengan dahsyat. Ledakan memekakan telinga terdengar tanpa henti. Energi mengerikan dari tabrakan itu membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Huff, huff. Setelah beberapa menit, para ahli dari suku Flare terluka satu demi satu. Bahkan para yang mulia Surgawi tidak dapat menahan serangan ganas Dewa Perang Api dan yang lainnya. Tiga pengawal Dewa Perang, yang kekuatan bertarungnya berada di tingkat Master Surgawi Cautik, menewaskan lebih dari sepuluh ahli Kaisar Dewa Cautik dari Klanian. Uluhan Kaisar Primal Chaos terbunuh satu demi satu di bawah serangan ganas para ahli yang dipimpin oleh Master Kuil Surgawi. Pukul saja dia sampai babak belur. Kau tidak perlu mempermalukanku. Pukul saja dia sampai mati. Jangan pedulikan akibatnya. Feng Wuchen mencibir sambil menyaksikan pertarungan itu. Feng Wuchen dapat menggunakan kesempatan ini untuk memberi pelajaran pada Ras Api. Ras Api berani melawan istana kekacauan ilahi. Satu-satunya hasilnya adalah kematian, kata Dewa Perang Air dengan galak. Dewa Perang S. Meraung, jangan beri mereka kesempatan. Bunuh mereka. Bunuh. Para pengawal Dewa Perang dan para ahli Kuil Surgawi meraung dengan ganas lagi. Para ahli dari Klan Api mulai panik. Meskipun Klan Api berada di alam Surgawi, mereka tidak dapat menahan rasa takut di hati mereka. Pemimpin Klan, Feng Wuchen telah menggunakan formasi. Delapan Dewa Perang dan orang-orang dari Kuil Surgawi telah meningkatkan kekuatan tempur mereka satu tingkat. Kita tidak sebanding dengan mereka. Puluhan orang kita telah terbunuh. Pemimpin Chaotik Heavenly Venerate tingkat ke-7 segera melaporkan dengan ekspresi panik. Apa, sebuah formasi untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka? Dalam Flame Rache, wajah Roh Kaisar Api berubah. Ia segera menggunakan kesadarannya dan menemukan bahwa puluhan orangnya telah tewas. Roh Kaisar Api mengepalkan tangannya dan meraung, Feng Wuchen. Tidak heran Dewa Perang Api dan yang lainnya mengalami peningkatan kekuatan tempur yang mengejutkan. Feng Wuchen ada di sini. Tetua Yan Feng berkata dengan muram, anak ini memiliki formasi yang sangat kuat. Penjaga Yansu, bawa orang-orang ke kuil surgawi segera. Tetua Flame Moon segera memerintahkan. Baik, Yansu menerima perintah itu dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Feng Wuchen ada di alam surgawi. Kita harus membiarkan gadis iblis itu bertindak. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menghalangi kekuatan sucinya. Yan Zhan berkata cepat. Roh Kaisar Api berkata dengan muram, gadis iblis itu belum kembali. Aku tidak tahu di mana dia berada. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan sucinya. Dia juga tidak menanggapi transmisi suaraku. Beritahu gadis iblis bahwa Feng Wuchen ada di sini. Dia pasti akan muncul. Tetua Yan Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam perlombaan api, hanya gadis iblis yang bisa menahan kekuatan ilahi Feng Wuchen. Perubahan pada gadis iblis membuat mereka merasa asing, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Status orang suci dao surgawi jauh lebih tinggi dari mereka. Wuss. Di tengah kekosongan kuil surgawi, Yansu memimpin beberapa chaos heavenly venerable yang kuat dan muncul. Aura mengerikan mereka menekan delapan dewa perang. Melihat kemunculan Yansu dan chaos heavenly venerable lainnya, para ahli flame rache menghela nafas lega. Berhenti, teriak Yansu dengan marah. Penjaga Yansu, puluhan orang kita telah terbunuh. Seorang anggota kuil kekacauan berkata dengan marah. Feng Wuchen mencibir, jangan berhenti. Teruslah membunuh. Ia, delapan dewa perang dan para ahli kuil surgawi berteriak dengan hormat. Feng Wuchen, kamu pasti lelah hidup. Wajah Yansu tampak garang. Ia menggertakan giginya dan berkata dengan keras, ras api tidak seperti dulu lagi. Jika kau berani membunuh orang-orangku, kau dan semua orang di kuil kekacauan akan mati. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan nada meremehkan, apakah ras api kuat? Jadi kenapa kalau anda adalah orang suci dao surgawi? Apakah Patriark dao surgawi mengatakan bahwa dia akan membantu ras api? Bahkan jika Patriark dao surgawi datang hari ini, aku masih berani membunuh orang-orangmu. Arogan, beraninya kau menghina leluhur dao surgawi. Yansu sangat marah. Niat membunuhnya yang mengerikan meledak. Menghina Patriark dao surgawi, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Bagaimana saya menghina Patriark dao surgawi? Sungguh lelucon. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya tanpa daya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Jika kau tidak menghormati leluhur dao surgawi, berarti kau menghinanya. Teriak seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat 7. Aku tidak mau repot-repot bicara omong kosong denganmu. Feng Wuchen sangat marah hingga dia tertawa. Penjaga Yansu, selamatkan kami. Para ahli dari Ras Api berteriak ketakutan. Yansu berkata dengan garang, serang. Aku akan membunuh siapapun yang menyerang. Kau bisa mencobanya jika tidak percaya padaku. Feng Wuchen mencibir. Matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Feng Wuchen tidak bercanda. Jika ada yang berani menyerang, Feng Wuchen akan benar-benar membunuh mereka. 4046 Aku akan membunuh siapapun yang bergerak. Kau bisa mencobanya jika kau tidak percaya padaku. Perkataan Feng Wuchen mengejutkan Yansu dan yang lainnya. Dalam benak mereka, gambaran jiwa kaisar api yang ditekan oleh kekuatan suci Feng Wuchen muncul pada saat yang sama. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff puff puff. Saat Yansu dan yang lainnya terpana oleh Feng Wuchen, beberapa ahli dari suku api dibunuh tanpa ampun. Pelindung Yansu. Para caotik heavenly exhaled berteriak dengan panik. Menyerang. Hentikan dewa perang api dan yang lainnya. Yansu sangat marah dan meraung. Lima dewa surgawi yang kacau melesat maju tanpa ragu-ragu. Jika mereka tidak menyerang, para caotik heavenly exhaled dari suku api pasti akan dibunuh oleh dewa perang api dan yang lainnya. Feng Wuchen perlahan naik ke langit dan mencibir. Jika suku api tidak mundur hari ini, aku akan membunuh mereka sampai mereka hancur. Suku api tidak memiliki hak untuk mengusir mereka keluar dari wilayah suci surgawi. Melihat Feng Wuchen terbang ke langit, Yansu dan para ahli lainnya dari suku api mulai panik. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tetap sampah di depan Feng Wuchen. Kekuatan dewa garis keturunan meledak dan tubuh Feng Wuchen menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Suara mendesing. Saat Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah berada di hadapan caotik heavenly exhaled dan menekannya dengan kekuatan ilahi garis keturunannya yang luar biasa. Yansu, hati-hati, teriak Yansu panik. Bagaimana garis keturunan Feng Wuchen tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Apa yang terjadi dengan kultivasinya? Yansu menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Kekuatan ilahi Yansu ditekan oleh kekuatan ilahi garis keturunan Feng Wuchen. Kekuatan suci Yansu tidak dapat digunakan sama sekali. Enam dewa agung yang kacau. Bagaimana kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat? Yansu dan para ahli lainnya dari suku api terkejut dan tercengang. Sepasang mata terkejut dan ketakutan menatap Feng Wuchen seolah-olah dia adalah monster. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Dewa agung kekacauan primal enam. Dewa perang api, dewa perang angin, dan yang lainnya menoleh dengan kaget. Bukankah Feng Wuchen adalah master dewa kekacauan primal tingkat tujuh? Tetapi sekarang, mengapa dia tiba-tiba menjadi guru besar ilahi kekacauan enam? Apakah saya berfantasi yang Hall Master adalah Chaotic Great Divine Master tahap ke-6? Mata dewa perang air membelalak tak percaya. Dewa perang api berkata dengan takut, benar sekali. Tuan Mudahol berada di alam Chaos Great Divine Master tingkat ke-6, dan kekuatan ilahi garis keturunannya telah menjadi sangat mengerikan. Itu sudah mendekati kekuatan ilahi primal Chaos dari seorang pelindung tertinggi. Dia benar-benar seorang master ilahi agung kekacauan primal tingkat ke-6. Ya ampun, bagaimana cara master muda Allah berkultivasi? Bukankah dia hanya menyendiri selama 10 hari? Bagaimana dia bisa menerobos ranah utama? Bagaimana kekuatan garis keturunannya bisa menjadi begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Dewa perang petir ketakutan setengah mati. Dia berubah dari dewa kekacauan tingkat 7 menjadi dewa kekacauan agung tingkat 6 dalam 10 hari. Kecepatan kultivasi macam apa ini? Bahkan jika dia memiliki harta karun spasial dan ramuan yang kuat, itu seharusnya tidak mungkin, bukan? Dewa perang kayu ketakutan setengah mati. Mereka tidak dapat membayangkan betapa mengerikan kecepatan kultivasi Feng Wuchen. Dia telah menembus begitu banyak hal dalam 10 hari, dan kekuatan ilahi garis keturunannya telah meningkat ke tingkat yang mendekati kekuatan ilahi primal chaos. Ini di luar pengetahuan mereka dan tidak dapat dipahami. Huff! Hah! Feng Wuchen mendembus dingin, dan kekuatan ilahi garis keturunannya menekan Yan Hao tanpa ampun, menyebabkannya memuntahkan darah. Kekuatan ilahi Yan Huo tidak dapat menahan sama sekali. Feng Wuchen berkata dengan dingin, Sudah kubilang sebelumnya, siapapun yang berani menyerangku, akan kubunuh. Karena kamu tidak takut mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Feng Wuchen, Tidak, Yan Hao ketakutan setengah mati, dan dia buru-buru berteriak ketakutan, Jika keberani membunuhku, gadis suci pasti tidak akan memaafkanmu. Oh, begitukah? Aku khawatir dia tidak bisa membunuhku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, sama sekali tidak menganggapnya serius. Ledakan. Kekuatan dewa garis keturunan yang lebih mendominasi dan mengerikan meledak, meledakan Yan Hao menjadi awan kabut darah, dan dia berubah menjadi abu. Aku ingin tahu berapa banyak Celestial Master dari suku Yan yang harus kubunuh. Aku harus menghitungnya dengan benar. Ini yang pertama. Jika aku beruntung hari ini, aku seharusnya bisa membunuh 10 Celestial Master dari suku Yan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, dan tatapan dinginnya menyapu ke arah Yan Su dan yang lainnya. Satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat Yan Su dan yang lainnya menggigil. Dewa Perang Api berkata sambil tersenyum dingin, Tuan Muda, biarkan kamu membunuh mereka juga. Kalau begitu, 13. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, dan kekuatan ilahi garis keturunannya yang mengerikan telah mengunci Yan Su dan yang lainnya. Pemimpin klan, kekuatan dewa garis keturunan Feng Wuchen mengerikan, kita tidak bisa menahannya. Yan Hao sudah terbunuh, datang dan selamatkan kami. Yan Su meminta bantuan melalui transmisi suara. Berani sekali kau, Feng Wuchen keterlaluan. Jiwa Kaisar Api berkata dengan marah, ingin menelan Feng Wuchen hidup-hidup, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kekuatan suci Feng Wuchen. Apakah sang iblis wanita masih tidak mau bertindak? Apa yang sedang dia lakukan? Kata Yan Zhan dengan cemas, dahinya sudah dipenuhi keringat. Jika sang iblis wanita tidak muncul, jiwa Kaisar Api dan yang lainnya tidak akan berani bertindak. Kekuatan dewa kuno Feng Wuchen terlalu menakutkan, dan mereka pasti akan ditekan dengan kejam jika mereka bertindak. Jiwa Kaisar Api berkata dengan suara suram, sudah terlambat. Sang iblis wanita belum muncul, dan saat dia muncul, semua anggota sukunya pasti sudah terbunuh. Yan Su, cepatlah kembali. Tetua Agung Yan Feng berkata melalui transmisi suara. Lari, teriak Yan Su ketakutan, lalu segera berlari menjauh, tidak berani tinggal sedetik pun. Para ahli dari suku Yan juga lari ketakutan. Kalian ingin pergi? Dewa Perang Api berkata dengan garang, dan ingin menghentikan mereka. Tidak perlu mengejar, biarkan saja. Feng Wuchen menghentikannya, ini kedua kalinya aku memberi mereka kesempatan. Leluhur Dao Surgawi adalah paman senior leluhur kekacauan primal, jadi aku harus memberinya muka, atau dia akan berada dalam posisi yang sulit. Feng Wuchen tidak melanjutkan masalah ini. Selain memberi muka kepada leluhur Dao Surgawi, dia juga memberi Yan Wu Shuang kesempatan. Leluhur primal keos, aku sudah memberikan muka kepada leluhur Dao Surgawi. Jika dia tidak peduli dengan iblis wanita, bukan hanya kau yang akan berada dalam posisi sulit, aku juga akan berada dalam posisi sulit. Feng Wuchen berkata melalui transmisi suara. Hei hei, jangan khawatir tentang aku. Kamu sudah memiliki kekuatan suci kuno, mengapa kamu takut pada leluhur Dao Surgawi? Leluhur primal keos tertawa. Dengan kata-katamu, aku merasa lega. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, leluhur primal keos memang mendominasi, bahkan paman senior tidak ada di matamu. Paman senior hanya di permukaan. Leluhur primal keos berkata sambil tersenyum, bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Dunia primal keos adalah dunia yang kuciptakan, tidak ada hubungannya dengan leluhur Dao Surgawi, dan bukan haknya untuk ikut campur. Tidak peduli seberapa kuat leluhur Dao Surgawi, guruku akan menghadapinya. Tidak perlu khawatir. Leluhur primal keos, siapa gurumu? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Leluhur Dao Surgawi, leluhur kekacauan primal berkata sambil tersenyum. Leluhur Dao Surgawi, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, kekuatannya pasti mengerikan, dia seharusnya berada di atas alam dewa yang terhormat, kan? Kultivasi guru telah melampaui ribuan dunia. Leluhur primal keos berkata sambil tersenyum. 4047. Di luar 10.000 dunia, Feng Wuchen tidak dapat membayangkan alam apa itu. Dia mentransmisikan suaranya dan tersenyum, kau sangat kuat. Bahkan jika kau tidak sebanding dengan leluhur Dao Surgawi, kau pasti dapat menghentikannya. Singkatnya, aku tidak akan memberi suku api kesempatan ketika aku sudah memberi leluhur Dao Surgawi banyak muka. Feng Wuchen tidak akan memberi suku api kesempatan ketika. Leluhur primal keos mengirimkan suaranya dan tersenyum, aku sudah menyerahkan keos realem kepadamu. Kamu sudah mengendalikan kekuatan dewa kuno yang kuat. Kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Kamu tidak perlu melewatiku. Bila perlu, aku akan mengambil tindakan. Kata-kata leluhur sudah cukup. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum. Leluhur primal keos ingin Feng Wuchen melakukan apapun yang diinginkannya dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Kekuatan dewa kuno Feng Wuchen telah meningkat puluhan kali lipat. Dia tidak takut pada siapapun. Melihat dewa perang api dan yang lainnya, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, suku api tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dewa perang api, kalian semua dapat terus tinggal di domain surgawi. Dengan kesombongan suku api, Feng Wuchen yakin bahwa mereka tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Namun, dia tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mundur. Tuan Mudahol, jika suku api tidak membiarkan ini terjadi, apakah anda benar-benar akan menghancurkan mereka? Dewa perang api bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, identitas penyihir api tidaklah sederhana. Begitu mereka menyentuh penyihir api, itu sama saja dengan menyinggung leluhur dao surgawi. Dewa perang petir juga berkata dengan cemas, Tuan Mudahol, kekuatan dewa penyihir api dapat menahan kekuatan dewa anda. Dia tidak mudah untuk dihadapi. Jangan khawatir, suku api bukanlah apa-apa. Kuharap mereka tidak bertindak terlalu cepat, kalau-kalau aku menghancurkan mereka. Feng Wuchen tersenyum. Di hadapan kekuatan dewa kuno, suku api hanyalah sampah. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, dewa perang api dan yang lainnya diam-diam terkejut. Tuan Muda Balai ini sungguh mendominasi. Aku sudah menyuntikkan formasi itu ke tubuhmu untuk meningkatkan kekuatan tempurmu. Kamu bisa mengaktifkannya kapan saja. Anggap saja itu sebagai hadiah. Feng Wuchen tersenyum. Terima kasih banyak, Tuan Mudahol. Dewa perang api dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Mereka sangat gembira. Penguasa Istana Abadi Surgawi, sampaikan perintah ini. Pasukan di bawah Istana Ilahi Kekacauan Primal di wilayah Abadi Surgawi tidak perlu takut pada rasian. Tidak peduli siapa mereka, jika mereka berani menyerang, bunuh saja mereka. Feng Wuchen memerintahkan. Bawahan ini patuh. Jawab Kepala Kuil Surgawi Abadi dengan hormat. Baiklah, aku akan kembali ke pangu imortal mansion dulu. Kalau ada apa-apa, kirim saja pesan kepadaku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis, lalu terbang menjauh dengan kecepatan tinggi. Kami dengan hormat mengantarmu pergi, Tuan Mudabalai. Para pengawal Dewa Perang dan orang-orang Istana Surgawi semuanya dengan hormat mengantarnya pergi. Tuan, banyak sekali orang dari suku api yang terbunuh, tetapi penyihir api tidak muncul. Bukankah itu aneh? Dia dapat memblokir kekuatan Dewa Primordial Guru, jadi dia tidak perlu takut pada Guru. Long Senjian mentransmisikan. Memang aneh sekali. Aku juga tidak menyangka kalau penyihirian tidak bertindak. Awalnya, aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran dan membuat klan Yan bersikap baik. Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum. Klan Yan sebaiknya bersikap baik. Aku tidak ingin menghancurkan mereka terlalu dini. Aku masih harus menunggu saudara Yan menjadi lebih kuat. Tuan, saya khawatir Anda tidak akan bisa menunggu. Klan Yan sangat arogan. Mereka akan segera menyerang lagi. Sen Yan menyampaikan pesan melalui transmisi suara. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Selama mereka tidak bertindak terlalu jauh, aku tidak keberatan bermain dengan mereka. Jika mereka bertindak terlalu jauh, maka tidak ada yang perlu dikatakan. Mereka tetap akan dihancurkan. Dalam waktu kurang dari satu jam, Feng Wuchen telah tiba di formasi teleportasi di wilayah surgawi abadi. Kultivasi Feng Wuchen telah mencapai alam master ilahi agung yang kacau. Kecepatannya sangat mengerikan. Dengan teknik seribu ilusi, bahkan jika itu adalah gerakan jarak jauh, itu tidak akan memakan banyak waktu. Setelah kultivasinya mencapai alam master ilahi agung caotik, dia tidak lagi membutuhkan formasi teleportasi. Ketika dia kembali ke pangu Immortal Mansion, Yan Wushuang dan Yan Yansui telah keluar dari pengasingannya dan tingkat kultivasi mereka telah mencapai alam master ilahi agung yang kacau. Hal pertama yang ingin dilakukan Feng Wuchen adalah membiarkan Yan Wushuang membangun aulah api ilahi. KAKAK FENG! KAKAK FENG! Melihat Feng Wuchen telah kembali, Yan Wushuang dan Bai Suankong bergegas mendekat. Saudara Feng, apakah terjadi sesuatu pada Chaos Divine Hall? Kita semua merasakan kekuatan ilahi dari seorang ahli dewa yang terhormat. Seluruh dunia kekacauan hancur. Bai Suankong bertanya dengan rasa ingin tahu. Memikirkan kembali, dia masih ketakutan. Jue Wutian terus bertanya, Saudaraku, apa latar belakang klan Yan? Bukankah kekuatan mereka terlalu mengerikan? Mereka bahkan lebih mengerikan daripada tiga kerajaan ilahi. Terlebih lagi, mereka berani melawan aulah ilahi kekacauan. Ahli dewa terhormat yang mengerikan itu seharusnya adalah pemimpin klan Yan, kan? Liu Yunxing dan Heqing Yun memandang Feng Wuchen dengan rasa ingin tahu. Meskipun mereka tidak mengetahui latar belakang klan Yan, mereka tahu bahwa mereka menakutkan. Feng Wuchen tersenyum tipis. Klan Yan adalah faksi kuno. Mereka sangat kuat. Namun, tidak ada yang salah. Jangan khawatir. Saudara Feng? Apakah klan Yan benar-benar sekuat itu? Apakah klan Yan menyerang Chaos Divine Hall karena kita? Yan Wu Shuang bertanya sambil mengerutkan kening. Feng Wuchen tersenyum. Saudara Yan, kamu dan Yi Sui hanyalah alasan kecil. Chaos Divine Hall memberi perintah karena klan Yan menghina Chaos Divine Hall. Chaos Divine Hall membunuh para ahli klan Yan, yang menyebabkan konflik antara kedua faksi. Klan Yan bahkan ingin mengusir faksi-faksi di bawah Chaos Divine Hall keluar dari Heavenly Immortal Domain. Kedua faksi itu telah melepaskan semua kepura-pura keramahan. Menyingkirkan semua kepura-pura keramahan. Yan Wu Shuang dan Bai Shuang Kong terkejut. Kedua kubu sudah tidak lagi berpura-pura ramah. Bukankah perang bisa saja terjadi kapan saja? Saudara Yan, kamu tidak perlu khawatir tentang klan Yan. Feng Wuchen tersenyum. Saudara Yan, aku sudah menyiapkan kekuatan ilahi yang dikaitkan dengan api untukmu. Sekarang saatnya membangun aulah ilahi api. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar percaya bahwa aku dapat melampaui klan Yan? Klan Yan memiliki ahli dewa terhormat. Bagaimana aku bisa melampaui mereka? Yan Wu Shuang tersenyum pahit. Apakah itu sulit? Saudara Yan, kamu berhasil menembus beberapa level hanya dalam beberapa hari dan melangkah ke alam dewa kekacauan. Bahkan jenius nomor satu di dunia kekacauan tidak dapat melakukannya, kan? Feng Wuchen tersenyum. Saudaraku, kita pasti bisa. Kita harus percaya pada saudara Feng. Yan Yishui menyemangati. Yan Wu Shuang mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Baiklah, kemudian aku akan membangun balai api ilahi. Ola dewa api akan dibangun di dekat rumah abadi pangu. Feng Wuchen tersenyum dan menyerahkan cincin penyimpanan kepada Yan Wu Shuang. Saudara Feng, ini Yan Wu Shuang bingung. Batu roh kekacauan. Feng Wuchen tersenyum. Tanpa batu roh kekacauan, bagaimana kita bisa membangun istana sebesar itu? Siapakah yang bersedia bergabung dengan Flame Divine Hall? Terima kasih banyak, Saudara Feng. Feng. Saya akan segera pergi dan menyiapkannya. Yan Wu Shuang mengucapkan terima kasih dan pergi bersama Yan Yishui. Setelah Yan Wu Shuang dan yang lainnya pergi, Bai Suang Kong segera bertanya, Saudara Feng, bagaimana kultifasi saudara Yan dan yang lainnya meningkat begitu cepat? Apakah Anda memiliki semacam harta karun yang sakti? Itu pasti harta karun spasial. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa menerobos ke alam dewa kekacauan secepat itu, kata Jue Wu Tian dengan percaya diri. Harta karun spasial, Bai Suang Kong tercengang dan bertanya, harta karun spasial macam apa yang begitu kuat? 4.048 Bai Suang Kong, kedua saudaramu telah bergabung dengan pengawal dewa perang. Aku yakin kau sudah mengetahuinya. Selain itu, mereka telah memperoleh teknik dan keterampilan kultifasi yang hebat. Kau dapat berkultifasi dengan tenang sekarang. Kau tidak perlu khawatir untuk melampaui mereka. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Dia menyerahkan sebuah cincin penyimpanan kepada Bai Suang Kong sambil berbicara. Bai Suang Kong tertegun saat dia menatap Feng Wu Chen dengan linglung. Feng Wu Chen sebenarnya sudah menebaknya. Bai Tua, ini adalah harta karun spasial, kata Jue Wu Tian lembut. Saudara Feng, harta karun spasial macam apa ini? Apakah sama dengan Yan Wu Shuang dan yang lainnya? Bai Suang Kong bertanya dengan cepat sambil mengamati cincin penyimpanan yang sangat indah itu. Feng Wu Chen tidak segera menjawab. Melihat Liu Yun Xing dan yang lainnya, Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, suku Yan dan kuil keos telah berselisih. Perang bisa pecah kapan saja. Kalian bisa kehilangan nyawa kapan saja. Aku tidak bercanda denganmu. Pikirkan baik-baik apakah kalian ingin tinggal atau tidak. Jiang He dan He Qingyun saling berpandangan dan mengangguk berat pada saat yang sama. Tidakkah kau perlu memikirkannya? Feng Wu Chen bertanya lagi. Jiang He berkata dengan hormat, Tuan Muda, Tuan Muda, terlepas dari hidup atau mati, kami akan mengikuti Anda. Kami akan mengikutimu sampai mati. Teriak He Qingyun dan yang lainnya. Feng Wu Chen menganggup puas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sejujurnya, dengan bakatmu, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi anggota Jiwa Naga. Namun, karena Jue Wu Tian dan Bai Suang Kong, serta fakta bahwa kalian semua adalah master ilahi agung caotik, aku memutuskan untuk membiarkan kalian tetap tinggal. Feng Wu Chen menyerahkan cincin penyimpanan kepada Jue Wu Tian dan berkata, Karena kamu telah memutuskan untuk tinggal, kamu akan memiliki kesempatan untuk melampaui para jenius. Namun, jika kamu mengkhianati Jiwa Naga, kamu tahu konsekuensinya. Jiwa Naga, Bai Suang Kong dan Jue Wu Tian bingung. Wu Tian, bagikan cincin penyimpanan itu kepada mereka, Feng Wu Chen menatap Jue Wu Tian dan berkata, Begitu banyak cincin penyimpanan, Jue Wu Tian terkejut saat dia mengeluarkan cincin penyimpanan dan membagikannya. Feng Wu Chen melanjutkan, Cincin penyimpanan di tanganmu memiliki ruang 10 kali lebih banyak. Dengan kata lain, kamu memiliki waktu kultivasi 10 kali lebih banyak daripada yang lain. Apa? 10 kali cincin interspatial, Bai Suang Kong dan Jue Wu Tian sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar dari rongganya. Berkultivasi selama 10 hari di cincin luar angkasa 10 kali lipat setara dengan hanya 1 hari di dunia luar. Dengan tambahan pil dan harta karun, bahkan jika bakatmu rata-rata, kecepatan kultivasimu akan melampaui para jenius papan atas, lanjut Feng Wu Chen. 10 kali cincin angkasa, kepala Bai Suang Kong dan yang lainnya berdengung. Dia belum pernah mendengar tentang cincin luar angkasa 10 kali lipat. 3 kali lipat nilai Jue Wu Tian, itu pastinya merupakan harta karun tertinggi yang sangat dicari di dunia kekacauan primal. Tuan Mudaola, apakah benar-benar ada cincin luar angkasa 10 kali lipat? Hei King Yun bertanya dengan tidak percaya. Tidak ada yang aneh di dunia ini. Tentu saja ada cincin luar angkasa 10 kali lipat. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Jue Wu Tian menelan ludahnya karena ngeri. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu, dan tubuhnya bergetar. Jue Wu Tian menatap Feng Wu Chen dengan mata terbelalak. Ada apa? Feng Wu Chen bertanya. Jue Wu Tian berkata dengan tak percaya, kakak, apakah kamu telah berkultivasi dengan cincin luar angkasa 10 kali lipat di alam surga Wiwiji? Apalagi? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Ya ampun, sayang sekali. Harta spasialku hanya 3 kali lipat. Jika aku punya cincin luar angkasa 10 kali lipat, basis kultifasiku akan menjadi. Jue Wu Tian menangis tetapi tidak ada air mata yang keluar. Jika Jue Wu Tian tahu bahwa Feng Wu Chen memiliki cincin luar angkasa 10 kali lipat, basis kultifasinya pasti dekat dengan kaisar kekacauan primal. Menyesali. Dia sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Feng Wu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini dan seterusnya, kalian adalah yang mulia Jiwa Naga. Setiap orang yang bergabung dengan Jiwa Naga adalah yang mulia Jiwa Naga. Keberadaan Jiwa Naga seperti pengawal abadi perang. Penjaga abadi perang, darah Jue Wu Tian dan yang lainnya mendidih saat mendengar tiga kata itu. Mata mereka dipenuhi dengan gairah. Para pengawal abadi perang jelas merupakan sosok yang mereka kagumi dan hormati. Feng Wu Chen menatap Bai Suan Kong dan berkata, Bai Suan Kong, kau adalah tuan muda dari Balai Jiwa Kuno. Aku serahkan masalah penguatan Jiwa Naga padamu. Jiwa Naga hanya membutuhkan orang-orang jenius, bukan orang-orang dengan motif tersembunyi dan sampah. Baiklah, Bai Suan Kong tampak dipenuhi semangat juang. Apakah kamu tidak penasaran bagaimana kakak Yan dan Fei Sui berhasil menerobos ke alam dewa kekacauan primal dengan begitu cepat? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia mengeluarkan mutiara dewa yang menentang surga. Kakak, harta karun macam apa ini? Jue Wu Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pandangan mereka tertuju pada mutiara ilahi yang menentang surga. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, ini disebut mutiara ilahi yang menentang surga. Mutiara ini mengandung kekuatan yang mengerikan. Mengenai seberapa kuatnya, kamu akan segera mengalaminya. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen melambaikan tangannya. Uluhan mutiara ilahi yang menentang surga terbang ke arah Bai Suan Kong dan yang lainnya. Tuan muda balai, apakah harta karun ini benar-benar menentang surga? Jiang He bertanya dengan kaget. Kau akan tahu saat kau kembali dan berkultivasi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Kemudian, ia berjalan menuju pavilion alkimia. Jiwa naga telah terbentuk, memperkuat jiwa naga bukanlah hal yang sulit bagi Feng Wu Chen. Tuan, jika jiwa naga ingin menguat dengan cepat, kita harus mencari ahli. Long Shen Jian mentransmisikan suaranya. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, bukankah para ahli tahu api penyucian dan Gui Mu Chen? Bukankah ketiga kaisar dewa dari Istana Dewa Pangu adalah ahli? Mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan pengawal dewa perang. Long Shen Jian menyampaikan suaranya. Pengawal dewa perang telah ada selama puluhan juta tahun. Jiwa naga di alam kekacauan primal baru saja terbentuk. Bagaimana mungkin ia bisa melampaui pengawal dewa perang? Akan butuh banyak waktu untuk melampaui mereka. Mutiara ilahi yang menentang surga akan membutuhkan sejumlah besar harta alam. Shen Jian mentransmisikan suaranya. Tidak perlu terburu-buru, jiwa naga. Tenang saja, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum tipis. Setelah memasuki pavilion alkimia, Feng Wu Chen berpikir dalam hati, kultivasiku telah meningkat cukup cepat. Meskipun aku telah menstabilkan alamku, tidak cocok bagiku untuk terus berkultivasi. Aku harus mempercepat kultivasi kekuatan jiwaku dan mencoba menerobos ke alam alkemis sebelum menerobos ke alam kaisar primal chaos. Memikirkan hal ini, Feng Wu Chen tiba-tiba teringat sesuatu. Ia segera mengirimkan suaranya kepada primal chaos heavenly spiritual beast, primal chaos heavenly spiritual beast, tanyakan pada binatang aneh di alam surga Wi-Wu Ji apakah mereka menemukan kristal kekacauan atau batu sumber jiwa. Meskipun ada 12 kristal kekacauan atau batu sumber jiwa, Feng Wu Chen perlu mengonsumsi 2 hingga 3 kristal kekacauan atau bahkan lebih jika dia ingin menerobos ke alam dewa agung kekacauan primal. Tiba-tiba, alkemis alam kaisar kekacauan primal perlu mengonsumsi lebih banyak kristal kekacauan atau batu sumber jiwa. Kultivasi Feng Wu Chen meningkat terlalu cepat. Dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk mengolah kekuatan jiwanya dengan gila-gilaan. Dengan bantuan kristal kekacauan atau batu sumber jiwa, puluhan avatar Yuan Shen, dan 10 kali lipat ruang, Feng Wu Chen pasti bisa menerobos ke alam alkemis alam dewa agung kekacauan primal dalam waktu sesingkat mungkin. Tuan Mudahol, mereka telah mencarinya, tetapi mereka belum menemukannya. Binatang spiritual surgawi primal chaos mengirimkan suaranya. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang sangat langka, Feng Wu Chen merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Ia kemudian mengirimkan suaranya, katakan pada mereka untuk mengirimkannya ke Pangu Celestial Manor melalui susunan transmisi alam surgawi Wu Ji jika mereka menemukannya. Dimengerti, binatang spiritual surgawi primal chaos menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. 4049. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Di suatu tempat yang misterius, sang penyihir api perlahan membuka matanya. Dua sinar cahaya yang mengerikan melesat keluar, menyebabkan orang-orang merasa takut hanya dengan melihatnya. Hanya dalam beberapa hari, penyihir yang telah berhasil mencapai tingkat kedelapan caotik Heavenly Venerate. Terima kasih, leluhur Dao Ji Usuan. Penyihir yang mengucapkan terima kasih kepadanya dengan hormat. Leluhur Dao Ji Usuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum tipis. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kekuatan suci yang ditinggalkan guru awalnya untukmu. Dia hanya menunggu selama bertahun-tahun. Meninggalkannya untukku. Penyihir yang terkejut. Itu adalah kekuatan suci yang ditinggalkan oleh leluhur Dao surgawi yang memungkinkan penyihir yang menerobos ke tingkat kedelapan dari caotik Heavenly Venerate hanya dalam beberapa hari. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan leluhur Dao surgawi. Leluhur Dao Ji Usuan tersenyum tipis. Selama puluhan juta tahun, guru telah mencari wanita berbakat dengan tubuh yin air. Meskipun dia bertemu beberapa, guru tidak puas dengan mereka. Hanya Anda, guru sangat puas. Awalnya, aku tidak tahu kalau kamu berasal dari rasian. Lagi pula, guru sudah lama meninggalkan dunia kekacauan. Begitu, penyihir yang mengangguk. Sesuatu telah terjadi di klanian. Kembalilah dan lihatlah. Feng Wuchen tidak mudah dihadapi. Jangan meremehkannya. Berhati-hatilah, kata leluhur Dao Ji Usuan. Kekuatan ilahi Feng Wuchen memang dahsyat, tetapi kekuatan ilahi kegelapan dan kekacauan milikku tidak kalah dengannya. Setelah menyatu, keduanya menjadi lebih kuat. Tidak peduli seberapa sulitnya menghadapi Feng Wuchen, dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dihadapan kekuatan yang dahsyat. Penyihir yang sama sekali tidak menganggap serius Feng Wuchen. Jika leluhur caotik tidak takut, apakah penyihir yang akan takut pada Feng Wuchen? Apakah dia tidak tahu siapa yang ada di belakang penyihir yang? Penyihir yang sedikit mengernyit dan berkata, aku akan kembali sekarang. Leluhur Dao Ji Usuan berkata, saya akan mengambil tindakan secara diam-diam. Iblis wanita yang mengucapkan terima kasih padanya sebelum dia berubah dan pergi. Tiga negara ilahi belum mengambil tindakan. Leluhur Dao Ji Usuan bertanya. Pria berjubah hitam itu muncul dan melapor dengan hormat, leluhur Dao, tiga bangsa dewa takut pada pengawal dewa perang dan belum mengambil tindakan. Selain itu, rasian tiba-tiba muncul dan mereka masih mengamati secara diam-diam. Namun, bangsa dewa caotik belum mengambil tindakan. Leluhur Dao Ji Usuan mencibir, sepertinya mereka ingin menunggu suku api memulai perang dengan kuil kekacauan sebelum menyerang secara diam-diam. Tapi itu bagus. Ketika saatnya tiba untuk benar-benar memulai perang, tiga kerajaan ilahi akan dapat membantu. Leluhur Dao, bangsa dewa kekacauan primal tampaknya tidak ingin menyentuh Feng Wuchen. Mata-mata kami telah melaporkan bahwa mereka belum melakukan apapun, kata pria berpakaian hitam itu dengan hormat. Satu bangsa ilahi mata, leluhur Dao Ji Usuan mencibir, penyihir api memiliki kekuatan kegelapan. Tuan pasti bertindak secara diam-diam. Jiwa kaisar api membakar tubuh ilahi tertinggi untuk memperoleh kekuatan. Ia telah memicu segelnya. Begitu segelnya rusak, saatnya bagiku untuk bertindak. Leluhur Dao, negara ilahi dan negara ilahi milik bangsa ilahi itu serupa. Karena penyihir yang dapat menggunakan negara ilahi milik bangsa ilahi untuk memblokir negara ilahi milik Feng Wuchen, maka negara ilahi milik bangsa ilahi pasti dapat melakukan hal yang sama. Jika demikian, mengapa Anda ingin mencuri negara ilahi milik Feng Wuchen? Tanya pria berjubah hitam itu. Leluhur Dao Ji Usuan menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Bangsa ilahi Feng Wuchen sangat menakutkan. Bukannya dia tidak bisa mengalahkan bangsa ilahi dan bangsa ilahi milik bangsa ilahi. Bangsa ilahinya belum sepenuhnya bangkit. Apa? Belum sepenuhnya terbangun? Itu tidak mungkin. Pria berjubah hitam itu terkejut. Leluhur Dao Ji Usuan mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Aku tidak yakin, tetapi menurutku negara dewa Feng Wuchen sangat menakutkan. Mungkin itu adalah negara dewa yang legendaris. Negara dewa yang legendaris. Pria berjubah hitam itu ketakutan setengah mati. Saya belum pernah melihat kekuatan itu, jadi saya tidak tahu apakah itu benar. Jika benar, kita harus mencuri negara ilahi Feng Wuchen sesegera mungkin, kata leluhur Dao Ji Usuan dengan serius. Sebuah negara ilahi yang bahkan leluhur Dao belum pernah melihatnya. Pria berjubah hitam itu ketakutan. Dia tidak dapat membayangkannya. Tidak heran leluhur Dao Ji Usuan berkata bahwa Feng Wuchen sangat sulit dihadapi. Dia jelas telah menebak bahwa itu adalah negara dewa yang legendaris. Suku Yan Penyihir Yan muncul dan aura mengerikan menyebar. Salam, saintes. Semua orang di suku Yan berlutut dengan hormat. Jiwa Kaisar Api, Yan Zan, dan ketiga tetua muncul dalam sekejap. Wajah tua mereka sangat jelek. Yan Wutian juga muncul dalam sekejap. Dia bertanya dengan cemas, Kakak, kemana saja kamu? Penyihir, kemana saja kamu? Puluhan ahli suku Yan kita telah meninggal. Apa kalian tidak tahu? Yan Zan bertanya dengan marah. Wajahnya sangat pucat. Penyihir, suku Yan dan pengawal dewa perang sedang bertempur. Mengapa kau tidak melakukan apapun? Jiwa Kaisar Api bertanya dengan suara yang dalam. Wajah tuanya juga sangat jelek. Tetua Agung Yan Feng berkata dengan suara yang dalam, Feng Wuchen bergerak, dan kami tidak berdaya. Kami pikir Anda akan muncul, tetapi pada akhirnya, Anda tidak muncul. Jika kami tidak meminta Yan Zan dan yang lainnya untuk segera mundur, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jelas, kematian puluhan anggota suku Yan disalahkan pada penyihir Yan. Wajar saja jika jiwa Kaisar Api dan yang lainnya menyalahkan penyihir Yan. Bagaimanapun, penyihir Yanlah yang memberi perintah untuk menyerang pasukan di bawah kuil kekacauan di wilayah Abadi Surgawi. Sekarang suku Yan telah mengirim orang untuk menyerang, tetapi penyihir Yan tidak muncul, tentu saja itu adalah kesalahannya. Saya sedang berkultivasi, kata penyihir Yan tanpa ekspresi. Saat penyihir Yan berkata demikian, jiwa Kaisar Api dan yang lainnya menyadari bahwa basis kultivasi penyihir Yan telah menembus ke alam Master Surgawi kekacauan tingkat ke-8. Dia berhasil menembus pasar hanya dalam hitungan hari. Master Surgawi kekacauan tingkat 8. Yan Wutian tercengang. Jiwa Kaisar Api, Yan Zan, para tetua, dan semua orang di suku Yan semuanya terkejut dan tidak percaya. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa itu? Dia telah berhasil mencapai Chaos Heavenly Master tingkat ke-8. Bisakah dia benar-benar melakukannya dalam tiga hari? Nona, Feng Wuchen terlalu sombong. Dia sama sekali tidak peduli dengan suku Yan, kata Yan Su dengan marah. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Nona suci, kita tidak boleh membiarkan Feng Wuchen pergi. Kita harus membalaskan dendam atas kematian orang-orang suku Yan. Teriak para anggota suku Yan. Penyihir Yan menatap jiwa Kaisar Api dan bertanya, Kakek, bagaimana menurutmu? Suku Yan dan Kuil Chaos sudah bermusuhan, tetapi kekuatan kita tidak sebanding dengan Kuil Chaos. Tubuh dewa penguasaku telah terbakar dan aku terluka. Aku tidak sebanding dengan binatang api Chaos Suan. Roh Kaisar Api berkata dengan muram, Penyihir, meskipun kau dapat menahan kekuatan suci Feng Wuchen, kau tetap bukan dewa tertinggi. Begitu pertempuran dimulai, suku api pasti akan kalah. Meskipun aku tidak bisa menerima ini begitu saja, aku harus melakukannya. Bahkan jika sekarang kau adalah saintes Jalan Surgawi, Kuil Kekacauan mungkin tidak takut. Kecuali kita memiliki kekuatan yang melampaui Kuil Kekacauan, kita tidak boleh menyerang lagi. Patriark, Anda benar. Tetua pertama Yan Feng berkata dengan sungguh-sungguh, Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan leluhur Dao Surgawi. Begitu pertempuran dimulai, kita akan menjadi pihak yang dirugikan. Kita akan menunggu sampai Patriark pulih sebelum membuat keputusan. Pil yang Anda berikan juga dapat membantu kami meningkatkan kekuatan. Tidak akan terlambat untuk bergerak saat itu. Feng Wuchen, aku akan membiarkanmu hidup lebih lama. Penyihir Yan mencibir dengan jijik. 4050. Meskipun jiwa kaisar api sombong, dia tahu batas kemampuannya. Terbakarnya tubuh dewa tertingginya telah merusak tubuh fisiknya dengan parah, dan kekuatannya pun sangat berkurang. Meskipun penyihir Yan dapat menahan kekuatan suci Feng Wuchen, dan jiwa kaisar api dapat membakar tubuh dewa tertingginya lagi untuk menekan binatang api Keosuan, namun hal itu tidak lagi diperlukan. Lagi pula, suku api memiliki guru leluhur Jalan Surgawi di belakang mereka, dan jiwa kaisar api tidak perlu mati sia-sia. Tetua agung, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyembuhkan luka kakek? Tanya Yan Wutian. Tetua agung Yan Feng sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, pemimpin klan membakar tubuh dewa tertingginya, dan bukan hanya tubuh fisiknya yang rusak, tetapi jiwanya juga rusak. Dengan kemampuanku, aku khawatir butuh waktu sebulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Sebulan, jiwa kaisar api bertanya dengan kaget, Tetua agung, bisakah aku benar-benar pulih sepenuhnya dalam sebulan? Seharusnya tidak menjadi masalah. Lagi pula, ketua klan hanya membakar sebagian tubuh dewa tertingginya, dan itu tidak terlalu serius. Tetua agung Yan Feng mengangguk. Bagaimanapun juga, Yan Feng adalah alkemis primal Chaos Heavenly Exalted Realm. Baik itu menyembuhkan luka fisik atau menghindari tubuh jiwa, itu tidak sulit baginya. Jiwa kaisar api sangat gembira dan tertawa, Hebat, setelah sebulan, kita akan melawan kuil kekacauan sampai akhir. Sebulan itu bagus, dan aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatanku. Kemudian, aku akan menunjukkan kepada mereka kekuatan suku api. Kata penyihir Yan dan berjalan keluar dari aula. Kakak, kamu mau kemana? Yan Wutian bertanya dengan cepat. Penyihir Yan tidak menjawab, dan sosok cantiknya menghilang. Kediaman Dewa Pangu Feng Wu Chen yang tengah meramu pil tiba-tiba berhenti. Feng Wu Chen telah memurnikan sejumlah besar pil untuk meningkatkan kultifasinya, dari alam surgawi abadi ke alam master ilahi agung yang kacau. Di samping pil-pil itu, ada juga sejumlah besar manik-manik ilahi penentang surga, yang dipersiapkan untuk seratus dewa tertinggi. Herbalnya hampir habis. Dengan penyulingan gila-gilaan seperti itu, herbalnya akan habis dalam sekejap mata. Feng Wu Chen menghela nafas sedikit, menyeka keringatnya, dan memperlihatkan senyum bahagia. Hanya dalam beberapa hari, kekuatan jiwa Feng Wu Chen telah tumbuh cukup pesat karena alkimia gila-gilaannya dan kultifasi gila-gilaan dari avatar jiwa esensinya. Kekuatan jiwaku meningkat dengan sangat cepat. Dengan kecepatan ini, aku seharusnya bisa menerobos ke alam master ilahi agung yang kacau dalam waktu dua bulan, Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum. Itu sudah merupakan kecepatan yang mengerikan bagi seorang alkemis untuk menerobos ke alam dewa agung dalam waktu dua bulan. Terlebih lagi, dengan bantuan kristal kekacauan primal dan batu sumber jiwa, jika tidak, bahkan Feng Wu Chen tidak akan mampu mencapai kecepatan yang mengerikan seperti itu. Kalau apotek lain, mustahil bagi mereka melakukan hal itu. Sambil meregangkan tubuhnya, Feng Wu Chen berjalan keluar dari pavilion alkimia dan bergumam, aku telah mengasingkan diri selama beberapa hari. Sepuluh kali cincin spasial setara dengan sebulan. Beberapa dari mereka seharusnya dapat menerobos ke alam kaisar primal chaos. Bai Suankong sudah menjadi master ilahi agung caotik tingkat ketujuh, dan mutiara ilahi yang menentang surga pasti dapat membantunya menerobos ke alam kaisar ilahi agung caotik. Liu Yunxing, Li Moxuan, dan Jiang He pasti mampu menerobos ke alam kaisar primal chaos. Bahkan jika Jue Wu Tian dan yang lainnya tidak dapat menembus alam kaisar primal chaos, kultivasi mereka pasti akan meningkat tiga hingga empat tingkat. Mereka pasti tidak akan jauh dari alam kaisar primal chaos. Mungkin mereka merasakan kecepatan kultivasi yang luar biasa dan tidak ingin keluar. Yang lain mungkin ingin menerobos ke alam kaisar primal chaos juga. Feng Wu Tian tersenyum tipis dan berkata, Jiwa naga telah dibangun. Berikutnya adalah alat abadi kekacauan primal dan alat ilahi kekacauan primal. Gui Mu Chen seharusnya memiliki banyak bahan. Tuan, Anda masih membutuhkan formula kekacauan primal yang kuat. Long Shen Jian mentransmisikan suaranya. Feng Wu Tian tersenyum tipis dan berkata, Istana Dewa Primal Chaos memiliki banyak formula primal chaos dan material yang kuat dan berharga. Itu semua bukan masalah. Masalah terbesarnya adalah Anda membutuhkan para jenius dan ahli. Jika Anda ingin menciptakan organisasi yang kuat yang melampaui pengawal dewa perang, Anda membutuhkan para jenius terbaik. Para ahli harus berada di atas alam kaisar dewa kekacauan primal. Ini tidak mudah. Pada titik ini, Feng Wu Tian menyebarkan kesadarannya dan merasakan aura Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui. Aura pertempuran. Feng Wu Tian sedikit mengernyit. Apa yang sedang terjadi? Istana Dewa Api dibangun di dekat rumah abadi Pangu dan Feng Wu Tian dapat mencapainya dalam sekejap. Ledakan, dentuman, dentuman. Namun, ketika Feng Wu Tian tiba di langit di atas gunung abadi, dia melihat Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui terlibat dalam pertempuran sengit dengan seseorang. Ada banyak orang yang menonton pertempuran di sekitar gunung abadi. Orang yang menyerang adalah seorang master ilahi kekacauan primal tingkat ketujuh. Kekuatannya jauh di atas Yan Wu Shuang dan Yan Yan Sui. Namun, orang yang menyerangnya tidak serius. Sebaliknya, dia mempermalukan dan menggoda Yan Wu Shuang. Dengan kecepatannya yang luar biasa, dia menamparkan wajah Yan Wu Shuang berulang kali. Wajah Yan Wu Shuang merah dan bengkak. Ada darah di sudut mulutnya. Dia terluka. Yan Wu Shuang sangat marah. Dia benar-benar mengamuk dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Melihat ini, wajah Feng Wu Tian langsung menjadi gelap. Gadis cantik, jika kau tidak setuju, nyawa adikmu akan terancam. Tria yang menyerang itu mencibir dengan nada mengejek. Dia tidak menyerang Yan Yan Sui. Dia hanya menghindari serangan Yan Yan Sui. Yan Yan Sui berteriak dengan marah, binatang buas yang tidak tahu malu. Ayah. Pukul. Tria itu menamparkan wajah Yan Wu Shuang dengan keras. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan Yan Wu Shuang memuntahkan darah dan tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter. Kakak, Yan Yan Sui terkejut. Lelaki itu mencibir sambil mengejek, dengan kekuatanmu, bagaimana kau akan melindungi adikmu? Hanya Tuan Muda ini yang memiliki kekuatan untuk melindungi adikmu. Kalau bukan karena kau adalah kakaknya, Tuan Muda ini pasti sudah membunuhmu sejak awal. Yan Wu Shuang sangat marah. Dia berteriak, Dasar bajingan. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Kamu, seorang master ilahi kekacauan primal tingkat pertama, ingin membunuh Tuan Muda ini. Wajah pria itu dipenuhi dengan penghinaan dan kesombongan. Gadis cantik, patuhi saja Tuan Muda kami. Tuan Muda kami punya segalanya. Dalam hal itu, dia pasti bisa memuaskanmu. Gadis kecil yang cantik, jika kau tidak setuju, adikmu tidak akan menjadi manusia. Lihatlah betapa menyedihkannya dia sekarang. Jika kau mengikuti Tuan Muda kami, tidak seorang pun di wilayah suci akan berani menyentuhmu. Kau tidak tahu berapa banyak wanita cantik yang akan iri padamu. Sepuluh pengawal itu mengejek dan mencemoh. Mereka tampak sangat sombong dan tak terkendali. Berhenti. Feng Wu Chen berteriak dengan marah. Aura yang bergejolak meledak. Teriakan marah itu langsung mengejutkan para kultifator yang menyaksikan. Tatapan semua orang beralih ke Feng Wu Chen pada saat yang sama. Kakak Feng. Yan Yan Sui langsung gembira. Dia segera menarik Yan Wu Shuang yang marah dan berkata, Kakak, kakak Feng ada di sini. Itu kakak Feng. Tatapan dingin Tuan Muda itu juga beralih ke Feng Wu Chen. Sudut mulutnya melengkung jijik. Anak nakal yang bau. Beraninya kau ikut campur dalam urusan Tuan Muda kami. Apa kau sudah bosan hidup? Teriak seorang penjaga dengan marah. Penampilannya tak kenal takut. Bocah bau. Apa kau mencoba menjadi pahlawan dan menyelamatkan si cantik? Jangan mencari kematianmu sendiri. Penjaga lainnya mencibir dengan nada meremehkan. Jangan mencari kematianmu sendiri.